Petugas di Telantas, Polda, Lampung melakukan olah TKP kecelakaan maut di Jalan Lintas, Timur Sumatera, Jalin Sumaya mengakibatkan enam meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka berat. Dalam olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut ini, petugas di Telantas, Polda, Lampung menggunakan perangkat Traffic Analyst Accident atau TAA untuk menganalisa situasi dan kondisi di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, penyebab kecelakaan maut di Jalan Lintas, Timur Sumatera, di Lampung, Tengah, Selasa, 22 Oktober lalu, diakibatkan oleh sopir mobil pickup yang mengantuk dan mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga sopir mobil tidak dapat mengandalkan laju kendaraannya yang keluar dari jalur. Selain itu, minimnya rambu-rambu serta lampu penerang jalan di lokasi kejadian juga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Lalu Lintas, Polda, Lampung, Kombes Pol Ciko Adwi Arto. Dalam kecelakaan maut itu, 6 orang meninggal dunia dan 5 luka berat, sementara 4 dari 6 korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan pihak keluarga, sedang 2 lainnya belum teridentifikasi karena seluruh tubuhnya mengalami luka bakar. Ada pun korban luka sebanyak 5 orang saat ini masih dirawat di rumah sakit harapan Bunda Lampung Tengah. Hasil dari olah TKP sementara, ada periksaan saksi bahwa kendaraan Grand Max tersebut mengalami oleng ke kanan. Dengan kecepatan yang cukup tinggi, diperkirakan 80, karena di sini pun situasinya angin kencang, di kiri kanan kita bisa lihat bersama. Jadi betul-betul sini harus mengalami kecepatan. Sehingga diperkirakan kendaraan ini oleng ke kanan, kemudian menabrak truk yang arah dari Lampung Tengah. Berapa orang korban Pak Der? Korban sampai saat ini sudah diidentifikasi, 6 orang meninggal dunia dan 5 orang berat, 4 orang sudah dimakamkan, yang 2 orang masih sedang kita bayangkan identitasnya, karena kondisi... Terima kasih. Terima kasih.